Viral tim ses tarik bantuan semen ke masjid di Lombok Tengah, sang caleg buka suara. Caleg DPRD Provinsi NTB Dapil 7 Baik Sri Ratna Puspariani membantah menarik bantuan semen dari masjid di Dusun Selebung I, Desa Selebung, Lombok Tengah. Baik Sri Ratna Puspariani mengatakan, dia tidak pernah memerintahkan penarikan bantuan. Melainkan inisiatif tim sukses. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menjelaskan, penarikan semen berawal dari Tabayun yang dilakukan tim sukses bersama pengurus Masjid Dusun Selebung I. Ini murni, kerja tim sukses. Memang pernah, hubungi saya, namun waktu Tabayun itu saya sedang berada di Sebung. Akhirnya tim saya yang datang? Jelas Baik Sri Ratna dikonfirmasi tribunlombok.com, Selasa, 20 Februari 2024. Baik Sri Ratna mengungkap sebanyak 3 dari 30 zak semen yang diambil tim sukses. Alasannya karena merasa tidak enak sebab masyarakat ribut. Tim sukses Baik Sri Ratna awalnya tidak akan mau mengambil. Karena memang awalnya mereka sendiri yang mau mengembalikan. Mereka sendiri pengurusnya yang nelpon untuk mengembalikan. Begituloh ceritanya. Jadi bukan tim mau asal-asalan mau ngambil, Beber Baik Sri Ratna. Dia menambahkan, tim sukses memiliki kesepakatan dengan pengurus Masjid. Tim sukses ini berdasarkan pengurus Masjid di sana yang nyuruh mengambil berdasarkan kesepakatan sama masyarakat mereka. Tapi saya ikhlas karena enggak dapat suara. Tapi masyarakat di sana merasa malu dan enggak enak. Ketimbang semen di sana buat ricuh maka semen di sana diminta diamankan dulu sama tim. Begitu tim ke sana justru ribut. Sambungnya. Baik Sri Ratna menjelaskan, saat mengambil ternyata banyak kerumunan sehingga tim sukses merasa malu untuk mengambil barang. Baik Sri Ratna mengungkapkan, pihaknya bakal menerima semen tersebut jika masyarakat mengantarkannya dalam rangka pengembalian. Namun itu apa kata tim sukses karena semen itu bukan punya tiang? Saya. Semen itu modal tim sukses yang punya iuran. Jadi enggak bisa mengembalikan ke tiang langsung. Mereka harus kerjasama dengan tim, pungkasnya. Berdasarkan hasil hitung sementara, Baik Sri Ratna Puspariani hanya mendapatkan 924 suara berdasarkan data real count Sirkap KPU pada Selasa. 20 Februari 2024, pukul 12.23 Wita. Baik Sri Ratna di bawah raihan sesama caleg PKS yang juga petahana yaitu Yek Agil yang meraih 14.061 suara. Posisi kedua ditempati Muhammad Jabin dengan 1.305 suara.